PULDAPI TV, TV-nya umat islam Al-Fatihah Pemirsa sahabat PULDAPI TV yang dirahmati oleh Allah SWT Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya Sehingga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya lah kita mengucapkan Alhamdulillah Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat serta salam Mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Sebagai uswah dan kudwah Juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan keluarganya Dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya Fenomena perilaku narsis di kalangan remaja telah menjadi sebuah epidemi penyakit masyarakat modern Gangguan keperibadian narsistik merupakan jenis gangguan keperibadian Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang Memanfaatkan narsisme dalam pendidikan Dan Alhamdulillah di studio telah hadir guru-guru kita Al-Ustaz Ustaz Ustaz DMPD Hafidhullah Ta'ala Dan kita akan menyapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Ayuh Insan sedia ya? Alhamdulillah juga sehat Syukur Ustaz sudah bisa menjumpai para pemirsa yang di sahabat Pula PTV Alhamdulillah Dan hari ini kita akan membahas memanfaatkan narsisme dalam pendidikan Ustaz ya? Memanfaatkan narsisme dalam pendidikan Betul, Ayuh Insan Baik pemirsa sahabat Pula PTV yang dicintai oleh Allah SWT Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami Bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya Melalui pesan singkat maupun WhatsApp di nomor 0858-8338-2755 Sekali lagi saya ulangi Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya mengenai tema kita pada kesempatan kali ini Bisa mengirimkannya via SMS maupun WhatsApp di nomor 0858-8338-2755 Dan di akhir acara insya Allah Anda juga bisa berinteraksi secara langsung bersama kami Via layanan telepon di nomor 021-891-50055 Sekali lagi saya ulangi di nomor 021-891-50055 Baik pemirsa sahabat Pula PTV Kita akan mendengarkan terlebih dahulu Pemaparan singkat ataupun prolog yang disampaikan oleh guru muda kita Al-Ustaz Tursus Tandi Mpeda Fidhullah Ta'ala Kepada beliau kami persilakan Faletafaddal Mashkura Segera Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Qala Allahu ta'ala fil quranil karim Auzubillahi minasyaitanir rajim Yarfaillahu ladina amanu minkum Walladina utul ilma darjad Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasalam Qullu bani adama khatta'un Wa hayrul khatta'in At-tawabun Pemirsa Sahabat Pulda PTV Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di era yang luar biasa ini Beberapa istilah muncul Dan istilah-istilah itu Bisa jadi asing sekali Kedengarannya di telinga kita Suka Tidak suka Walaupun dalam hati kita Menyatakan bahwa kita tidak Menyetujui dengan istilah-istilah baru itu Mau tidak mau Setiap hari Kita akan menemukan kuasa kata itu Baik dalam percakapan sehari-hari di lingkungan rumah kita Maupun ungkapan-ungkapan yang muncul di medsos Seperti DWA misalnya Bahwa istilah-istilah itu Menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan Tidak bisa dipisahkan Dari kehidupan kita sekarang ini Di antara sekian banyak istilah yang muncul Adalah apa yang dinamakan tadi oleh pembawa acara Dengan istilah narsisme Tentu hal ini bukan sesuatu yang baru Bagi kita yang Sering setiap hari Mendapatkan informasi lewat medsos Ataupun sering kita menonton televisi Istilah narsis ini Tentu cenderung Kita maknai dengan sesuatu yang negatif Bahkan Kalau kita meyakini dan membaca beberapa literatur Belum ada yang menyatakan bahwa Narsisme itu bisa digunakan di dalam Sesuatu yang positif Tidak ada Ungkapan yang menyatakan bahwa Narsisme itu bermanfaat Dan bisa digunakan Semuanya selalu mengatakan bahwa Narsisme ini Sesuatu yang negatif Narsisme ini Sesuatu yang tidak bermanfaat Atau kontraproduktif Dengan Pembelajaran atau pendidikan yang Dijalankan di sekolah-sekolah Tentu hal ini menarik Untuk kita kaji hari ini Oleh karena itu Setelah perbincangan kita Di Pulda VTV Kita akan memiliki Satu wawasan yang lebih Sehingga pada akhirnya Kita akan bersikap Sangat arif Atau bijaksana Di dalam Memandang Fenomena Yang luar biasa Masif ini Sehingga setelah Kita berdiskusi Dengan Ahi Isan Juga Pemirsa Pulda VTV Di manapun berada Kita akan Mendapatkan wawasan baru Minimal Pandangan kita akan bertambah Bahwa Narsisme Di samping Memiliki aspek negatif Tentu ada peluang-peluang Yang bisa kita manfaatkan Menjadi positif Terutama dalam Bingkai-bingkai pendidikan Itu kira-kira Prolog yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ini Memacu kita semua Untuk bersama-sama Mengoreksi Sejauh mana Pandangan kita Terhadap Narsisme ini Sehingga Dari kacamata kita Narsisme tidak Selalu dipandang negatif Mudah-mudahan setelah Kajian kita hari ini Kita memiliki Tambahan Pemahaman Sehingga kita Memaknai Lebih dari itu Mungkin itu saja Ahi Ihsan Untuk Prolog yang bisa Saya sampaikan Sobran Afan Kan dari tema ini Secara ini Memanfaatkan Narsisme dalam pendidikan Betul sekali Yang paling Yang ingin ditanyakan Apa sih Pengertian Narsisme itu Secara global Mungkin ada orang Yang tidak paham Paham tulisan Pernah mendengar Tapi apa itu Narsisme Terima kasih Ahi Ihsan Ini pertanyaan Yang luar biasa Pemirsa Sahabat Puda PTP Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Membaca beberapa Literatur Misalnya di Wikipedia Di beberapa Kamus Besar Online Ya tentu saja Di sana Dituliskan Bahwa Kata Narsisme Itu Bersumber Dari dua Negara Sebenarnya Yang pertama Dari bahasa Inggris Narsisisme Jadi dua Kali itu Dibilangnya Narsisisme Ada dua Kali Narsis Dan Isme Sedangkan Kalau yang Dari bahasa Belanda Itu cukup Disebut dengan Narsisme Saja Jadi ada dua Dua pandangan Yang beda Cara penulisan Yang beda Kalau Bersumber Dari Orang Inggris Kita menyebutnya Dengan Narsisisme Ya Tapi Kalau Menurut Orang Belanda Narsisme Baik Pemirsa Puda VTP Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Mau diambil Istilah Narsisisme Maupun Mau diambil Narsisme Tentu Bagi kita Bukan itu Persoalannya Esensi kita Bukan itu Esensi kita Bukan penamaan Istilah Bagi kita Istilah itu Kita terima Saja Sebab Mau tidak Mau Istilah itu Tidak bisa Diganti Dengan istilah Lain Karena Sudah Booming Sudah Diakui Dan itu Menjadi Konvensi Konvensi Itu Kesepakatan Bersama Karena Kita Ketahui Bahwa Sebuah Bahasa Itu Penambahan Kosa Kata Sebuah Bahasa Itu Salah Satunya Adana Adalah Karena Adanya Konvensi Konvensi Itu Kesepakatan Yang Diakui Oleh Semua Orang Bila Satu Kosa Kata Itu Diterima Oleh Orang Secara Masif Secara Banyak Itu Otomatis Dia Menjadi Kosa Kata Baru Salah Satunya Adalah Narsisme Ini Pemirsa Sahabat Puda PTV Yang Dimulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Berbicara Istilah Narsisme Atau Narsisisme Sesungguhnya Kalau Dilihat Dari Historis Atau Sejarah Tentu Ini Bukan Hayang Baru Karena Tentu Sebelumnya Kita Membaca Bahwa Istilah Ini Muncul Ketika Jaman Dulu Bahkan Ada Orang Yang Menyebut Bahwa Ini Sudah Lama Sekali Istilah Ini Muncul Tetapi Bagi Kita Adalah Bagaimana Memaknai Istilah Ini Dengan Tepat Terutama Istilah Ini Kita Manfaatkan Dalam Bingkai Pendidikan Sehingga Istilah Narsisme Ini Tidak Selamanya Negatif Itu Kata Kunci Pertemuan Kita Hari Ini Karena Boleh Jadi Ketika Seseorang Sudah Dicap Narsisme Selalu Bertendensius Negatif Sama Sekali Tidak Ada Tendensi Positif Nah Oleh Karena Itu Mari Kita Kaji Bersama Tentang Tentang Istilah Istilah Ini Mau Diambil Dari Bahasa Inggris Narsisisme Mangga Silahkan Tapi Mau Diambil Narsisme Saja Yang Bersumber Dari Bahasa Belanda Silahkan Tapi Pada Um Kita Menggunakan Istilah Narsisme Itu Kurang lebih Nah Ustaz Untuk Narsisme Sendirinya Ada Usulnya Tiba-tiba Ada Kata Narsisme Ini Sendirian Ya Baik Ya Kalau Kita Membaca Sejarah Sesungguhnya Jangan Dulu Katanya Disebutkan Bahwa Ada Seseorang Yang Memiliki Kepercayaan Tinggi Yang Berlebihan Nah Kemudian Karena Saking Percaya Dirinya Itu Dia Itu Istilahnya Dianggap Oleh Orang Lain Itu Kepalanya Tidak Bisa Menerima Pendapat Orang Lain Ya Sehingga Orang Yang Memiliki Sifat Sifat Seperti Itu Selalu Selalu Diidentikan Dengan Sifat Narsis Ini Pengertian Narsisme Sendiri Adalah Orang Yang Memiliki Perasaan Cinta Terhadap Dirinya Yang Berlebihan Jadi Kata Narsisme Itu Sendiri Dimaknai Seperti Itu Ini Bersumber Dari Seseorang Yang Sangat Mencintai Dirinya Sendiri Sehingga Diceritakan Bahwa Kecintaan Terhadap Dirinya Sendiri Itu Melampaui Batas-batas Kecintaan Terhadap Holiknya Penciptanya Dan juga Terhadap Kecintaan Terhadap Orang Lain Jadi Dia Asik Mencintai Dirinya Sendiri Sehingga Menempatkan Dirinya Di atas Segalanya Narsisme Narsisme Itu Cuma Yang Disayangkan Karena Sosialisasi Dan Pemahaman Masyarakat Awam Terhadap Pemahaman Terhadap Kata ini Sangat Terbatas Maka Setiap Ada orang Yang hanya Berpotoria Mungkin Aisyah Tau Hanya Karena Seseorang Kalau kemana-mana Gitu Selfie Lalu Kita Mengatakan Orang Tersebut Narsis Gitu Kan Padahal Kalau Dilihat Dari Etimologi Bahwa Narsis Sendiri Artinya Perasaan Cinta Terhadap Diri Sendiri Yang Belebihan Ya Tidak Hanya Mencakup Masalah Selfie Saja Kan Ya Banyak Hal Misalnya Misalnya Performance Penampilan Terus Gagasan Atau Ide Harus Selalu Diakui Cuma Sekarang Jadi Sempit Narsis Itu Selalu Dimaknai Tadi Masyarakat Kebanyakan Siapa Saja Kalau Kemana-mana Berpotoria Gitu Ya Misalnya Di daerah X Ketemu Potok Di share Di instagram Atau Di WA Itu Orang Menyebutnya Itu Narsis Padahal Yang disebut Dengan Narsis Itu Tidak Hanya Dari Sisi Poto Itu Hanya Bagian Kecil Saja Salah Satunya Nah Mungkin Ini juga Perlu Diluluskan Aishan Jadi Sekali Lagi Perasaan Cinta Yang Terlalu Atau Perasaan Cinta Yang Berlebihan Terhadap Diri Sendiri Sehingga Menganggap Orang Lain Itu Tidak Penting Ya Itu Yang Bisa Kita Pahami Sekarang Jadi Agak Bergeser Pemahamannya Jangan Sampai Aishan Mengatakan Yang Suka Selfie Di Tempat Tempat Rekreasi Atau Bagus Kita Menyebutnya Dia Itu Narsis Yang Belum Tentu Baik Begitu Aishan Ya Nah Untuk Orang Yang Mengalami Narsisme Ini Sendiri Apakah Ada Sebutan Secara Ilmiahnya Tidak Ya Pemirsa Sahabat Budha PTP Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Mencermati Dengan Sungguh Sungguh Bahwa Orang Yang Orang Yang Mengalami Atau Melakukan Sesuatu Yang Berlebihan Itu Cinta Terhadirinya Yang Berlebihan Itu Disebut Dengan Narsisis Kalau Istilah Narsisis Itu Mengacu Kepada Orangnya Kalau Misalnya Ahi Isan Eh Ahi Isan Sudah Terjangkit Tanda Petik Penyakit Narsisme Maka Ahi Isan Kita Sebut Dengan Narsisis Narsisis Itu Artinya Orang Yang Menempatkan Dirinya Di atas Segalanya Dia Terlalu Mencintai Terhadap Dirinya Sehingga Kecintaan Terhadap Dirinya Itu Melampaui Batas-batas Yang Wajar Dan Normal Dan Di agama Kita Agama Isan Mencintai Itu Tidak Boleh Berlebihan Alakadarnya Saja Karena Di atas Kecintaan Kita Itu Harus Mencintai Allah Dan Rasul Di atas Segala Kalian Nah Ini Yang Narsisis Ini Yang Narsisis Ini Menempatkan Kecintaan Terhadap Dirinya Di atas Kecintaan Terhadap Allah Dan Rasul Itu Yang Membahayakan Jadi Aizan Bukan Narsisis Ya Bukan Insya Allah Tadi Untuk Ciri-ciri Orang Narsisme Orang Yang Narsisis Nih Kan Tadi Mungkin Salah Contohnya Orang Yang Berfoto Ria Dimanapun Apakah Ada ciri-ciri Lain Yang Menandakan Bahwa Dia Termasuk Seorang Narsisis Walaupun Mungkin Aizan Saya Luruskan Yang Berfoto Ria Di Setiap Tempat Juga Belum Termasuk Dia Bukan Seorang Narsisis Bukan Seorang Narsisis Karena Boleh Jadi Justru Dia Bukan Mencintai Dirinya Bisa Jadi Dia Mengekfos Keindahan Alam Cuman Kita Selalu Gegabah Menafsirkan Kiriman Foto Orang Jadi Perlu Diruliskan Ahi Isan Jadi Bisa Jadi Seorang Yang Selalu Berpotoria Atau Selfie Itu Tidak Selalu Kita Tafsirkan Bahwa Dia Seorang Narsisis Narsisis Belum Tentu Dia Seorang Narsisis Jangan Jangan Kalau Misalnya Kita Tanya Kepada Mereka Jangan Jangan Justru Dia Sangat Apa Ta'jub Terhadap Ciptaan Allah Yaitu Keindahan Alamnya Jadi Dia Itu Bertafakur Terhadap Alam Dia Sangat Ta'jub Terhadap Alam Sehingga Dia Mengatakan Subhan Subhanallah Mahasuci Allah Karena Dia Menyadari Bahwa Apa Yang Diciptakan Allah Itu Tidak Ada Yang Mubazir Hatta Misalnya Daun Kering Yang Ada Di Daun Yang Ada Di Dahan Lalu Jatuh Itu Menjadi Sesuatu Yang Indah Ketika Didokumentasikan Cuman Sekali Lagi Karena Persepsi Kita Bahwa Orang Seperti Itu Narsisis Dan Pemahaman Kita Tidak Komprehensif Tidak Menyeluruh Maka Kita Menyebut Orang Tersebut Narsisis Jadi Kalau Misalnya Tadi Ditanyakan Apa Ciri-cirinya Ciri-cirinya Yang Universal Bisa Bisa Dikatakan Nomor Satu Misalnya Kata Andrew Morrison Dia Tidak Bisa Menghargai Orang Lain Jadi Sekali Lagi Tidak Terkait Dengan Foto Akhirnya Narsisis Ini Atau Orang Yang Terlalu Cinta Terhadap Dirinya Itu Salah Satu Ciri Yang Paling Dominan Itu Adalah Dia Tidak Bisa Menghargai Orang Lain Maksud Menghargai Orang Lain Itu Apa Dia Selalu Merasa Bahwa Dirinya Itu Di Atas Orang Lain Karena Pemahamannya Yang Keliru Ini Maka Apapun Pendapatnya Itu Harus Diterima Orang Lain Itu Harus Menerima Pendapatnya Orang Lain Itu Harus Ikhlas Dan Rela Walaupun Bisa Jadi Pendapatnya Untuk Keliru Dan Salah Tapi Orang Yang Narsisis Menyebutkan Dan Yakin Dalam Dirinya Bahwa Pendapatnya Itu The Best Terbaik Terbaik Jadi Ciri Utama Orang Yang Narsisis Itu Yang Membahayakan Adalah Bahwa Kata Andre Morrison Itu Bahwa Memiliki Tadi Apa Perasaan Memiliki Apa Tadi Tidak Bisa Menghargai Orang Lain Menghargai Orang Lain Dalam Artian Satu Dari Sisi Misalnya Pendapat Satu Tidak Menghargai Orang Lain Dari Sikap Ada Yang Misalnya Mohon Maaf Ada Orang Yang Narsisis Ini Masya Allah Gitu Jadi Dia Tidak Bisa Mengukur Siapa Dirinya Dalam Posisi Seperti Apa Di Dalam Lingkungan Seperti Apa Dia Tidak Bisa Karena Tidak Mempelajari Ahlak Yang Baik Nah Oleh Karena Itu Ini Menjadi Perdepatan Panjang Berarti Mengapa Orang Bisa Begitu Jangan Jangan Ini Faktor Lingkungan Faktor Pendidikan Yang Keliru Atau Bisa Jadi Kita Ikut Adil Untuk Menciptakan Orang Yang Narsisis Boleh Jadi Ahi Isan Menjadi Pencipta Atau Mendorong Orang Menjadi Narsisis Faktor Utama Sekali Lagi Yang Dimaksud Dengan Tidak Bisa Menghargai Orang Lain Itu Bukan Hanya Dari Sisi Pendapat Tapi Misalnya Dari Sisi Sikap Ketika Ada Orang Lain Misalnya Memberikan Saran Pendapat Saran Pendapat Itu Langsung Ditolak Dan Dia Tidak Ditolak Mentang Dan Dia Tidak Ada Peluang Dan Kesempatan Untuk Cross Jangan Jangan Pendapat Itu Lebih Baik Dari Pendapat Saya Itu Ciri Yang Kedua Meninggikan Dirinya Di Hadapan Orang Lain Ciri Yang Kedua Itu Dia Selalu Meninggikan Meninggikan Dirinya Di Hadapan Orang Lain Dia Merasa Bahwa Dirinya Itu Superman Orang Lain Itu Kecil Di Hadapan Dia Padahal Dalam Konsep Pendidikan Terbaik Zaman Sekarang Yang Mendengung Dengungkan Karakter Itu Ada Konsep Bahwa Teamwork Itu Lebih Penting Kebersamaan Itu Lebih Penting Kolaboratif Itu Lebih Penting Makanya Pendidikan Di Sekolah Sekolah Sekarang Lebih Menekankan Kepada Pendekatan Kolaboratif Mungkin Ahi Isan Pernah Mendengar Itu Pendekatan Kolaboratif Mungkin Pendekatan Yang Menciptakan Kerjasama Kebersamaan Artinya Sesuatu Itu Dipecahkan Bersama Ada Masalah Kemudian Ada Problem Solving Tapi Problem Solving Itu Dipecahkan Bersama Seseorang Itu Bukan Dibandingkan Dengan Individu Lain Karena Setiap Individu Itu Unik Jadi Kalau Misalnya Pendidikan Membandingkan Satu Individu Dengan Individu Lain Itu Keliru Oleh karena Itu Perlu Dicatat Bisa-bisa Adanya Ranking Di sekolah Itu Menciptakan Narsisis Kenapa? Karena Pendidikan Yang terbaik Itu Bukan Membandingkan Satu Siswa Dengan Siswa Lain Tapi Pendidikan Yang terbaik Itu Adalah Bagaimana Mereka Bisa Berkolaboratif Bagaimana Mereka Bisa Bekerja Sama Satu Siswa Dengan Siswa Lain Satu Murid Dengan Murid Lain Atau Satu Santri Dengan Santri Lain Nah Oleh karena Itu Kalau Misalnya Menurut Andrew Morrison Dikatakan Bahwa Orang Yang Narsis Itu Selalu Meninggikan Dirinya Di hadapan Orang Lain Karena Bisa Jadi Sistem Pendidikan Kita Yang Salah Jadi Kita Itu Selalu Membuat Siswa Itu Bersaing Coba Ustaz Tanya Ahi Isan Kan Pernah Sekolah Pernah Ustaz Tanya Pernah Tengah Terlihat Di rapot Ada Ranking Ada Menurut Isan Ranking Itu Apa Menurut Anah Sendiri Mungkin Untuk Pendataan Dari Yang Mungkin Nilainya Lebih Baik Sampai Yang Paling Pertanyaan Yang Membandingkan Siapa Dengan Siapa Antara Siswa Antara Di Kelas Itu Sebaiknya Pendidikan Itu Bukan Membandingkan Itu Sebaiknya Justru Pendidikan Itu Menciptakan Kerjasama Justru Dengan Kerjasama Siswa Yang Tidak Bisa Menjadi Bisa Kenapa Karena Diajak Sama Yang Bisa Tapi Kalau Misalnya Sistem Pendidikan Tadi Yang Narsisis Itu Tadi Tidak Ada Yang Mau Misalnya Yang Pinter Mengajak Yang Kurang Bisa Kenapa Karena Kalau Dia Bisa Dia Akan Menjadi Kompetitor Dia Akan Menjadi Pesaing Dan Nanti Kalau Dia Bisa Saya Tidak Lagi Juara Satu Bahaya Tidak Menurut Ayy Isan Bahaya Sangat Bahaya Oleh Karena Itu Menurut Saya Dari Ciri Narsis Menurut Andre Murison Tadi Kalau Yang Pertama Tidak Bisa Mengharga Orang Lain Yang Kedua Selalu Meninggikan Dirinya Di Hadapan Orang Lain Artinya Kenapa Ini Terjadi Bisa Jadi Karena Dari Semenjak Kecil Sistem Pendidikan Yang Diciptakan Selalu Menumbuhkan Persaingan Coba Dari TK Sudah Disaingkan Masuk KSD Sudah Disaingkan Masuk KSMP Disaingkan Masuk SMA Anak Bersaing Sesungguhnya Mestinya Dia Tidak Bersaing Harusnya Dia Diciptakan Bagaimana Bekerjasama Kalau Ada Yang Tidak Bisa Dibantu Bener Karena Bagi Orang Yang Membantu Tidak Ada Pikiran Lain Tidak Ada Rasa Tadi Khawatir Tersaingi Oleh Karena Itu Sekali Lagi Sistem Pendidikan Kita Mesti Dievaluasi Oleh Karena Itu Memang Perankingan Di Sekolah Itu Dari Sisi Manfaat Dan Moderat Mesti Dievaluasi Lagi Sebaiknya Ditinja ulang Ditinja ulang Oleh Karena Itu Ada Juga Sekolah Sekolah Yang Sampai Hari Ini Tidak Menempatkan Lagi Ranking Dan Di Kurikulum 13 Edisi Revisi 2017 Tidak Lagi Muncul Ranking Seperti Untuk Pertanyaan Selanjutnya Narsisme Itu Penyebabnya Apa Nah Ini Penyebabnya Penyebab Narsisme Ini Apa Pemirsa Sahabat Pudha VTV Yang Dimayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Kita Menyadari Dengan Sepenuh Hati Bahwa Bahwa Seseorang Termasuk Anak Kita Di Rumah Jangan Jangan Sudah Terjangkiti Oleh Narsisis Ini Jangan Anak Anak Bisa Jadi Diri Kita Sendiri Nah Kalau Ditanya Penyebabnya Yang Pertama Menurut Hasil Penelitian Disebut Dengan Beberapa Faktor Ada Yang Pertama Faktor Biologis Dan Genetik Nah Pada Dasarnya Setiap Orang Itu Dianugrahi Oleh Allah Itu Fitrah 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 Kebersihan Fitrah Itu Suci Bersih Setiap Anakan Dilahirkan Itu Dalam Keadaan Fitrah 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 Itu Potensi Nah Ketika Potensi Ini Muncul Pada Dasarnya Semua Individu Itu Memiliki Potensi Baik Jadi Allah Jadi Allah Memang Sudah Menganugrahkan Kepada Setiap Individu Yang Dilahirkan Itu Memiliki Potensi Baik Yang Kita Namakan Dengan Fitrah Tadi Nah Oleh Karena Itu Pada Dasarnya Setiap Anak Memiliki Memiliki Apa Tadi Memiliki Potensi Untuk Menjadi Narsisis Pada Dasarnya Pada Dasarnya Kenapa Karena Narsisis Ini Adalah Motivasi Seseorang Untuk Meyakini Bahwa Dirinya Itu Bermanfaat Dan Berguna Kalau Misalnya Seseorang Individu Atau Anak Misalnya Di Dalam Dirinya Itu Sudah Memiliki Satu Keyakinan Oh Saya Itu Tidak Bermanfaat Tidak Berguna Itu Bahaya Karena Dia Tidak Memiliki Motivasi Untuk Hidup Dan Motivasi Ini Penting Di Dalam Dimensi Pendidikan Di Dalam Dunia Pendidikan Itu Penting Bagaimana Seorang Guru Seorang Ustadz Menumbuhkan Terhadap Anak Dediknya Itu Motivasi Motivasi Itu Keinginan Untuk Mencari Yang Terbaik Nah Pada Dasarnya Secara Faktor Biologis Dan Genetis Anak Itu Pada Dasarnya Sudah Ada Potensi Narsisis Mencintai Terhadap Dirinya Di Atas Kecintaan Terhadap Apapun Cuma Sekarang Faktor Biologis Dan Faktor Genetis Ini Bisa Tidak Dipengaruhi Oleh Yang Ketiga Yaitu Faktor Sosial Kalau Misalnya Seseorang Itu Setelah Dilahirkan Memiliki Potensi Mencintai Dirinya Melebihi Kecintaan Terhadap Apapun Lalu Misalnya Ada Dilingkungan Sosial Yang Baik Misalnya Ahi Isan Di lingkungan Sosial Dimana Penduli Terhadap Orang Menghargai Orang Lain Dimasukkan Ke sistem Pendidikan Yang Bagus Disana Ustadz-ustadznya Misalnya Mengajarkan Tentang Ahlakul Karimah Kan Kita Sudah Tahu Ahlakul Karimah Misalnya Kalau Kita Tidak Bisa Berbicara Yang Baik Diam Saja Itu Contoh Bagaimana Seseorang Tumbuh Dan Bisa Mendapatkan Nilai-nilai Karakter Dari Hubungan Sosial Bagaimana Misalnya Dia Berkomunikasi Dengan Teman Sebangku Dia Tidak Mungkin Egois Karena Dia Sendiri Butuh Temannya Mungkin Dia Tidak Bisa Mempelajari Materi X Dia Perlu Bertanya Dengan Temannya Yang Lebih Pinter Terhadap Materi X Nah Kalau Misalnya Faktor Sosial Ini Benar Artinya Anak-anak Kita Dibesarkan Dalam Lingkungan Yang Benar Bukan Di Lingkungan Yang Salah Maka Aspek Aspek Yang Artinya Dominan Di Biologis Dan Tersaring Oleh Faktor Faktor Sosial Apalagi Faktor Yang Keempat Faktor Psikologis Kalau Misalnya Di Rumah Dibesarkan Oleh Lingkungan Yang Bagus Ayah Ibunya Mengajarkan Ahlak Kul Karimah Ayah Ibunya Mengajarkan Ahlak Yang Baik Misalnya Bagaimana Tata Cara Bicara Yang Baik Bagaimana Cara Bertamu Yang Baik Bagaimana Cara Mendengar Yang Baik Bagaimana Cara Berbicara Yang Baik Seandainya Itu Misalnya Diajarkan Di Rumah Dan Secara Psikologis Anak Tenang Nyaman Berada Di Rumah Dia Tidak Merasa Tertekan Oleh Ayah Bundanya Dia Merasa Nyaman Rumah 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 Nyaman Anak Rumah Ramah Anak RRA Rumah Ramah Anak Dan Dia Pergi Ke Sekolah Juga Menemukan Sekolah Yang Ramah Anak Atau SRA Masuk Masjid Masjid Juga Menjadi Masjid Yang Ramah Anak Lalu Masuk Ke Lingkungan Sosial Masyarakat Sosial Masyarakat Yang Ramah Anak Sehingga Anak Di Dalamnya Ini Terdapat Ketenangan Mutmainah Maka Secara Psikologis Kecintaan Terhadap Dirinya Sendiri Yang Berlebihan Itu Akan Berkurang Nah Itu Ayah Isan Seperti Itu Nostad Berarti kan Disana Terhadap Hubungan Nasism Sendiri Dengan Sifat Manusia Betul Salah Satu Faktornya Bisa Bawaan Dari Lahir Bawaan Dari Lahir Nostad Apakah Ada Pendapat Ahli Nostad Tentang Narsisme Itu Sendiri Iya Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Ada Satu Pendapat Yang Mungkin Bisa Kita Ambil Bahwa Menurut Pendapat Morrison Tadi Disampaikan Bahwa Narsisme Ini Merupakan Sesuatu Yang Baik Kalau Ini Dikelola Dengan Baik Sekali Sifat Narsisis Ini Akan Bermanfaat Kalau Ini Dikelola Dengan Baik Yang Dimaksud Dikelola Dengan Baik Itu Adalah Terjadinya Keseimbangan Antara Pengaruh Di Dalam Dirinya Yaitu Psikologis Dengan Pengaruh Lingkungan Sosial Budaya Sebagai Hasil Dari Pendidikan Kalau Ini Terjadi Keseimbangan Maka Sifat Narsisis Ini Akan Mendorong Orang Ke Arah Lebih Baik Artinya Bercitra Positif Tapi Sebaliknya Bila Aspek Narsisis Ini Dibiarkan Mencintai Terhadap Dirinya Yang Berlebih Lebih Sehingga Dia Menganggap Bahwa Tidak Ada Yang Layak Dicintai Kecuali Dirinya Maka Ini Berbahaya Karena Apa Karena Muncul Nanti Di Dalam Dirinya Sifat Sombong Keras Kepala Tidak Mau Menerima Pendapat Orang Lain Selalu Meletakkan Dirinya Di Atas Segala Galanya Bahasa Lainnya Orang Lain Inman Nebeng Saya Itu Tuan Rumahnya Nah Kalau Misalnya Ini Tidak Ada Keseimbangan Maka Dari Faktor Yang Tidak Seimbang Ini Akan Muncul Tadi Sifat Narsisme Yang Sangat Bahaya Ini Pendapat Para Ahli Dan Memang Bisa Kita Sadari Ahi Isan Seandainya Seseorang Yang memiliki Sifat Egois Kalau kita Nyebutnya Dengan Sifat Egois Itu Dia Tidak Dibawa Kedalam Lingkungan Yang Sering Bertemu Dengan Teman Temannya Maka Sifat Egois Semakin Kuat Tapi Seandainya Sifat Egois Ini Misalnya Dibentrokan Dengan Beberapa Temannya Dan Dia Membutuhkan Saran Dan Pendapat Temannya Maka Sifat Ego Akan Turun Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kalau Pendapat Ini Kita Pegang Maka Sebaik Baiknya Cara Untuk Supaya Anak Tidak Terjangkit Penyakit Narsisme Yang Kita Sebut Orangnya Yaitu Narsisis Maka Berikan Kesempatan Kepada Anak Untuk Bergaul Sebanyak Mungkin Dengan Teman Sebayanya Jangan Pernah Anak Kita Dibiarkan Bergaul Dengan Gawai Saja Misalnya Berapa Jam Memegang HP Misalnya Berarti Jangan Biarkan Anak Kita 10 Jam 5 Jam 6 Jam Mereka Bergaul Dengan HP Karena Kalau Mereka Bergaul Cuman Dengan Gawai Tidak Melakukan Komunikasi Sosial Dengan Temannya Maka Bisa Jadi Akan Muncul Tabiat Tabiat Yang Buruk Yang Disebut Dengan Narsisme Tadi Kira-kira Seperti Wah Setelah Sekian Penjelasan Apakah Dari Narsisme Ini Sendiri Mempunyai Hal Positif Untuk Seseorang Nah Ini Baru Kita Kekajian Kemanfaatan Di Dunia Pendidikan Dari Aspek Narsisme Tadi Ayah Sudah Disampaikan Satu Hadis Rasul Bahwa Kullubani Adama Hotaun Itu Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 2499 Kullubani Adama Hotaun Wahairul Hotaina Attawabun Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Setiap Anak Adam Itu Pernah Berbuat Salah Dan Sebaik Baik Yang Berbuat Salah Adalah Bertobat Nah Apa Korelasi Atau Hubungannya Hadis Ini Dengan Narsisme Saya Akan Sampaikan Pada Kesempatan Ini Pemirsa Sahabat Pulda VTV Yang Dimulakan Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Kita Mencermati Secara Jelas Dan Bening Bahwa Narsisme Ini Sudah Dimiliki Oleh Anak-anak Kita Sejak Lahir Sekali Lagi Karena Genetika Dan Faktor Biologis Kenapa Ini Ada Karena Pada Dasarnya Setiap Orang Itu Memiliki Kepercayaan Diri Cuman Ketika Kepercayaan Diri Ini Overload Berlebihan Karena Banyak Faktor Yang Berpengaruh Maka Akan Menumbuhkan Bahwa Seseorang Itu Selalu Menempatkan Dirinya Selalu Terbaik Nah Cara Yang Terbaik Adalah Berikan Kesempatan Kepada Anak-anak Kita Untuk Bergaul Sebanyak-banyaknya Dengan Temannya Berikan Mereka Pendidikan Sosial Yang Baik Ya Oleh Karena Itu Sangat Masuk Akal Kenapa Di rumah Yang Anaknya Banyak Lebih Baik Lebih Kondusif Daripada Di rumah Yang Anaknya Cuma Satu Kenapa Ahi Isan Mungkin Kenapa Di rumah Yang Mohon Maaf Putranya Misalnya Ada Enam Ada Tujuh Ada Dua Belas Kecenderungan Akan Lebih Berhasil Anak-anaknya Walaupun Banyak Dibanding Mohon Maaf Yang Anaknya Cuma Satu Sosialnya Lebih Terbuka Juga Karena Jujur Pendidikan Sosialnya Tidak Diperoleh Hanya Di Sekolah Tetapi Dia Akan Memperoleh Pendidikan Sosialnya Di rumah Sebab Mereka Akan Mendapatkan Pembelajaran Bagaimana Misalnya Menghargai Orang Lain Bagaimana Tanggung jawab Terhadap Pekerjaan Yang Dibebankan Pada Dirinya Kan Biasanya Kalau Di rumah Ada Pembagian Tugas Anak-anak Yang Dibesarkan Misalnya Dalam Kelingkungan Sosial Yang Seperti Tadi Yang Lebih Banyak Anak-anaknya Di rumah Berkolaborasi Menciptakan Kerjasama Itu Dia Relatif Tidak Akan Egois Ini Akan Sangat Berbanding Terbalik Dengan Misalnya Anak-anak Yang Dibesarkan Hanya Seorang Atun Misalnya Anak Tunggal Karena Tidak Ada Kesempatan Bagi Dirinya Untuk Berbagi Oleh Karena Itu Dikaitkan Dengan Apa Yang Disampaikan Dalam Hadis Riwayat Trimidi Tadi Bahwa Aja Anak-anak Untuk Menyadari Bahwa Yang Pertama Manusia Itu Boleh Salah Karena Hadisnya Sudah Jelas Setiap Anak-anak Itu Pernah Berbuat Salah Kalau Misalnya Ada Anak-anak Yang Sekarang Terlihat Sama Kita Narsis Tadi Egois Tidak Menghargai Orang Lain Selalu Menempatkan Dirinya Di Atas Segalanya Tidak Mau Mendengar Pandangan Orang Lain Menganggap Bahwa Pandangan Dirinya Yang Terbaik Katakan Kepada Mereka Dengan Satu Pendidikan Sosial Dulu Ciptakan Pendidikan Sosial Sehingga Mereka Berkoraboratif Ciptakan Di sekolah Itu Kelompok Kelompok Belajar Bagaimana Bahwa Kelompok Kelompok Belajar Itu Tidak Hanya Belajar Di dalam Kelas Tetapi Belajar Di luar Kelas Sehingga Anak Yang Pintar Itu Bertanggung Jawab Terhadap Anak Yang Kurang Pintar Dan Anak Yang Kurang Pintar Tidak Merasa Tertekan Untuk Bekerjasama Dengan Anak Yang Lebih Cerdas Karena Sekarang Masih Terjadi Tidak Ada Kelompok Misalnya Anak Cerdas Dengan Anak Yang Kurang Cerdas Tidak Mau Bergabung Kenapa Itu Terjadi Mungkin Untuk Pengerjaannya Biar Lebih Mudah Biar Lebih Mudah Padahal Tidak Begitu Yang Bagus Itu Malah Disatukan Antara Anak Anak Yang Biasa Dengan Anak Anak Yang Lebih Pintar Dengan Anak Anak Yang Pertengahan Begitu Kenapa Supaya Disana Terjadi Kolaboratif Nah Siswa Atau Misalnya Anak Kita Yang Terjangkit Narsisme Itu Maka Langkah Pertama Itu Adalah Ciptakan Suasana Yang Nyaman Bagi Anak Anak Kita Untuk Bersosialisasi Lalu Kita Katakan Kepada Mereka Satu Keyakinan Bahwa Manusia Itu Memang Boleh Lupa Tetapi Sebaik Baiknya Manusia Yang Berbuat Salah Itu Adalah Orang Yang Sadar Untuk Melakukan Tawbat Artinya Dia Tidak Lagi Berkeinginan Misalnya Tadi Menempatkan Dirinya Di atas Segalanya Dia Menghargai Orang Lain Dalam Arti Menghargai Secara Khafah Secara Menyeluruh Tidak Hanya Bahasa Bahasi Jadi Langkah Pertama Memanfaatkan Aspek Narsisme Dalam Pendidikan Itu adalah Katakan Kepada Anak-anak Kita Bahwa Kita Boleh Memiliki Keyakinan Kebenaran Di dalam Diri Kita Tetapi Yakinkan Bahwa Bisa Jadi Pendapat Orang lain Juga Ada Benarnya Yakinkan Juga Bahwa Pendapat Orang lain Atau Nasihat Yang Diberikan Orang lain Juga Itu Tidak Kalah Pentingnya Dan Dengan Begitu Dia Mendapatkan Peluang Dan Kesempatan Untuk Berpikir Secara Jernih Nah Kalau Misalnya Dia Berpikir Secara Jernih Maka Dia Akan Bisa Menerima Pendapat Pendapat Dari Temannya Itu Secara Ikhlas Secara Ikhlas Karena Apa Tadi Menyadari Al Insan Mahalul Khotow Wannishyan Jadi Anak Kita Ajarkan Al Insan Mahalul Khotow Wannishyan Itu Pempatah Arab Bahwa Manusia Itu Tempatnya Salah Dan Lupa Jadi Manusia Itu Memang Bukan Malaikat Manusia Bisa Lupa Setelah Lupa Manusia Juga Bisa Melakukan Kesalahan Makanya Sebut Dalam Pempatah Arab Al Insan Mahalul Khotow Wannishyan Artinya Manusia Itu Memang Tempat Salah Dan Lupa Maka Yakinkan Boleh Jadi Boleh Jadi Apa Yang Kita Berikan Yang Kita Sampaikan Apa Yang Kita Yakini Boleh Jadi Masih Salah Oleh Karena Itu Jangan Pernah Menutup Pendapat Dan Pandangan Orang Lain Nah Ini Akan Bisa Dilakukan Kalau Kita Meyakinkan Kepada Anak Langkah Yang Pertama Adalah Tadi Apa Berikan Kebebasan Kepada Anak Anak Kita Untuk Bersosialisasi Berikan Kepada Anak Anak Kita Kepada Santri Santri Kita Kepada Murid Murid Kita Mereka Untuk Berteman Sebanyak Banyak Karena Semakin Banyak Mereka Berteman Maka Dia Menyadari Bahwa Ternyata Kita Butuh Orang Lain Itu Yang Pertama Yang Kedua Katakan Kepada Anak Anak Kita Bahwa Kita Tidak Bisa Egois Mempertahankan Diri Kita Kita Tidak Bisa Egois Bahwa Kita Adalah Yang Terbaik Ya Bahwa Katakan Kepada Mereka Bahwa Setiap Manusia Itu Lemah Ya Katakan Kepada Anak Kita Bahwa Selain Al Insan Mahalul Khotawan Bahwa Manusia Itu Budangnya Salah Dan Lupa Selain Itu Katakan Kepada Anak Kita Bahwa Manusia Itu Memiliki Satu Ciri Sebagai Ciptaan Allah Bahwa Manusia Itu Lemah Jadi Tidak Ada Itu Yang Namanya Superman Superman Itu Hanya Ada Di Televisi Hanya Ada Di TV Tidak Ada Jadi Katakan Kepada Anak Anak Kita Kepada Anak Didik Kita Bahwa Disamping Kita Memiliki Potensi Katakan Kepada Anak Anak Kita Bahwa Kita Adalah Al Insan Mahalul Khotawan Isya Bahwa Kita Adalah Gudangnya Salah Dan Lupa Yang Kedua Katakan Kepada Mereka Juga Bahwa Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Lemah Kalau Misalnya Kita Mengatakan Kepada Mereka Manusia Adalah Makhluk Yang Lemah Maka Ada Batasan Batasan Yang Harus Diakini Oleh Mereka Bahwa Kita Jangan Lagi Egois Kita Tidak Bisa Lagi Menempatkan Bahwa Kita Yang Paling Benar Bawah Kita Yang Paling Pintar Bawah Kita Yang Paling Di Atas Segalanya Dibandingkan Dengan Yang Lain Kalau Misalnya Anak Anak Kita Disadarkan Bahwa Sesungguhnya Manusia Itu Memiliki Ciri Khas Yaitu Bahwa Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Lemah Disamping Tadi Yang Pertama Adalah Al Insan Mahalul Khotob Wan Nisyan Jadi Selain Salah Dan Lupa Ciri Yang Ketiga Manusia Itu Adalah Lemah Yang Ketiga Ajarkan Kepada Anak Anak Kita Bahwa Kehidupan Di Dunia Ini Hanya Sementara Nah Ini Aspek Pendidikan Yang Bisa Memanfaatkan Narsisme Yang Dianggap Selalu Keliru Menjadi Positif Yang Ketiga Katakan Kepada Anak Kita Wahai Anakku Yang Terkasih Yang Tercinta Bahwa Manusia Hidup Di Dunia Ini Hanya Sementara Pepatah Arab Mengatakan Adunya Majro'atul Ahiroh Dunia Itu Ladangnya Akhirat Artinya Apa Katakan Kepada Anak Anak Kita Berbuat Baiklah Di Dunia Ini Adunya Majro'atul Ahiroh Pepatah Ini Mengatakan Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Katakan Kepada Anak Anak Kita Bahwa Dunia Ini Sementara Ya Dunia Ini Hanya Sementara Sejenak Saja Oleh Karena Itu Tidak Ada Fahidah Dan Manfaatnya Menempatkan Diri Kita Di Atas Orang Lain Dan Menganggap Apa Yang Kita Lakukan Selalu Benar Oleh Karena Itu Katakan Kepada Mereka Di Samping Tadi Kita Mengatakan Kepada Anak Anak Kita Wahai Anakku Yang Pertama Ingatlah Manusia Itu Gudangnya Salah Dan Lupa Tapi Allah Menjamin Dengan Hadis Rasul Bahwa Walaupun Manusia Itu Gudangnya Kesalahan Maka Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Attawabun Mereka Yang Bertobat Terhadap Kesalahannya Nah Yang Ketiga Sampaikan Kepada Anak Anak Kita Bahwa Dunia Ini Sementara Dan Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Membentuk Kehidupan Akhirat Jadi Katakan Kepada Mereka Dunia Ini Sementara Saja Nah Kalau Misalnya Siswa Siswa Kita Atau Anak Anak Kita Menyadari Bahwa Dunia Majraatul Akhirah Dunia Ini Adalah Ladang Di Hari Akhir Untuk Hari Akhir Maka Mereka Nanti Akan Memahami Bahwa Di Dunia Ini Adalah Tempatnya Untuk Menanam Semua 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 Kebaikan Kita Akan Merasa Rugi Kalau Dalam Satu Detik Saja Kita Melakukan Kemaksiatan Kemungkaran Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Kepada Anak-anak Kita Bahwa Untuk Mencegah Narsisme Menjadi Aspek Negatif Tetapi Harus Menjadi Aspek Positif Yakinkan Kepada Mereka Bahwa Motivasi Kita Adalah Menjadi Seseorang Yang Terbaik Dari Sisi Ibadah Sebagaimana Yang disampaikan Bahwa Sebaik-baik Kita Itu Orang Yang Paling Tinggi Takwanya Kita Harus Mengiring Anak-anak Kita Bahwa Yang Terbaik Manusia Adalah Yang Paling Baik Ahlaknya Yang Paling Takwa Itu Langkah Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Pandang Manusia Itu Secara Menyeluruh Jangan Bagian Perbagian Karena Kalau Misalnya Kita Memandang Orang Lain Bagian Perbagian Maka Anak Kita Akan Kecewa Ketika Mereka Bersosialisasi Dengan Temannya Karena Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Ada Manusia Yang Dari Sisi Ini Kelebihannya Ini Tapi Di Sisi Lain Kurang Nah Kalau Anak Kita Yakinkan Bahwa Lihatlah Manusia Itu Secara Utuh Secara Itu Itu Maksudnya Apa Pandang Manusia Itu Secara Utuh Lahir Dan Batinya Dan Mau Menerima Kekurangan Apapun Yang Ada Yang Muncul Dari Teman Kita Karena Kalau Misalnya Kita Menyadari Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Pasti Manusia Itu Disamping Keunggulan Dan Kelebihan Ada Kekurangannya Maka Anak Anak Kita Anak 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 Diri Kita Akan Tumbuh Keyakinan Pada Dirinya Bahwa Sesungguhnya Kita Hidup Di Dunia Ini Untuk Saling Melengkapi Atas Dasar Itu Maka Akan Turunlah Tingkat Narsisme Itu Mencintai Dirinya Yang Berlebihan Karena Dia Menyadari Dirinya Sendiri Pasti Banyak Kekurangan Ya Kalau Saya Banyak Kekurangan Teman Kita Juga Banyak Kekurangan Maka Akan Lebih Baik Kita Berkolaboratif Setiap Orang Yang Berasa Berkekurangan Dilengkapi Oleh Temannya Yang Memiliki Kelebihan Oleh Karena Itu Kata Kuncinya Adalah Ahi Isan Dan Pemirsa Kudhafi TV Yang Dimoyakan Allah S.W.T. Kata Kuncinya Adalah Ciptakan Kolaboratif Ciptakan Kebersamaan Dan Kerjasama Jangan Ciptakan Suasana Persaingan Antar Anak-anak Kita Baik Di sekolah Maupun Di lingkungan Rumah Tangga Itu Adalah Kiat Yang Terbaik Memanfaatkan Narsisme Dalam Bingkai Pendidikan Dan Mudah-mudahan Ini Semua Bermanfaat Bagi Kita Semua Gitu Ahi Isan Nah Untuk Pertanyaan Terakhir Apakah Ada Terapi Khusus Untuk Menyembuhkan Mungkin Narsisme Ini Sendiri Ya Pertanyaan Bagus Ahi Isan Pemirsa Sahabat Budhafi TV Yang Dimoyakan Allah S.W.T. Kata Kuncinya Adalah Ajarkan Anak Itu Adab Dan Ahlak Ya Sekali Lagi Kata Kuncinya Ahi Isan Untuk Mengikis Narsisme Ini Supaya Narsisme Ini Tidak Hanya Berdampak Negatif Tapi Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Maka Yang Pertama Adalah Ajarkan Kepada Anak Anak Kita Adab Dan Ahlak Sebagaimana Ada Ungkapan Para Sahabat Bahwa Para Ulama Dan Sahabat Itu Lebih Utama Mempelajari Adab Dulu Ahlak Dulu Daripada Ilmu Bahkan Ada yang Mengatakan Bahwa Para Sahabat Itu Mempelajari Adab Itu 30 Tahun Sedangkan Mempelajari Ilmu Itu Hanya 20 Tahun Artinya Ini Garis Atau Benang Merahnya Jelas Bahwa Siapa Siapa Saja Yang Ada Yang Hidup Bersama Dia Di Lingkung Hanya Karena Dia Menyadari Tadi Al Insanu Mahlu Khotow Warnisan Manusia Itu Insan Itu Tempat Salah Dan Lupa Oleh Yang Yang Bisa Terima Juga Meninspirasi Kita Untuk Beramal Sholeh Dalam Isi Ruang Kehidupan Kita Dan Pemirsa Sahabat Pura BTV Usai Sudah Perjumpaan Kita Karena Waktu Membatasi Kita Kita Mohon Izin Undur Diri Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Guru Budak Kita Dan Pemirsa Yang Senantiasa Bersama Siaran Kami Kami Ucapkan Jazakum Mewakili Kru Yang Bertugas Saya Eksan Maulana Mohon Maaf Atas Segala Kehilafan Dan Kesalahan Dan Kita Akhiri Perjumpaan Kita Kali Doa Khafarto Majlis Subhanak Allahumma Biham Dikah Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Buldapi TV TV-nya Umat Islam